Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mulai berita terbaru dari Persebaya Surabaya Eits, kalau mau naik mania, jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Persebaya Surabaya setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Persebaya Surabaya, tengah gencar-gencarnya, berburu pemain asing untuk melengkapi kekuatan di squadnya Persebaya memiliki kriteria yang tersendiri Yang dimana, pemain asing incaran yang tersebut harus yang belum pernah menjalani karir sepak bolanya di Indonesia Haji Santoso memiliki sejumlah pertimbangan dibalik keputusan tersebut Menurut Pak Haji, salah satu yang menjadi alasannya Karena pemain yang akan didatangkan kualitasnya memang sangat menjanjikan dan tentunya bukan kaleng-kaleng Selain itu, Haji Santoso juga yakin Pemain yang belum pernah bermain di Indonesia Pasti memiliki motivasi yang lebih ketika bermain di Persebaya Surabaya Apalagi setelah melihat aksi supporternya Yaitu Bonek Mania Dan terbukti, kali ini Persebaya Surabaya sudah menetapkan pemain asingnya Yaitu Taisei Marukawa Dan kini dikabarkan Persebaya Surabaya akan segera meresmikan kembali ketiga pemain barunya Oke langsung aja kita bahas bos Oke yang pertama ada Josh Wilson Pemain satu ini dikabarkan sudah tiba di Indonesia pada hari ini Dan dikabarkan, Josh Wilson akan melakukan karantina terlebih dulu di Jakarta Dan setelah itu akan terbang ke Surabaya untuk menandatangani kontrak bersama tim yang berjuluk Bajul Ijo tersebut Sedangkan untuk statistik keseluruhannya, pemain ini sudah menjalani pertandingan sebanyak 45 pertandingan Dan mampu menciptakan 10 gol serta 7 asis selama pertandingan yang dijalannya Sebelumnya pemain tersebut bermain di Liga Malta bersama Hibarnians FC Usia 29 tahun berposisi sebagai striker Dan juga bisa bermain menjadi gelandang serang ataupun sayap kanan Dan memiliki tinggi 180 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Lanjut yang kedua ada gelandang muda incaran Persebaya Surabaya yaitu Bruno Moreira Setelah dikabarkan, Josh Wilson sudah tiba di Indonesia Dan kali ini dikabarkan Bruno Moreira akan segera terbang dari Brazil menuju Indonesia Pemain satu ini diyakini akan menjadi pemain selanjutnya yang akan diresmikan oleh Persebaya Surabaya Dan terbukti, pada waktu dekat-dekat ini, pemain tersebut sudah ngefollow akun Instagram Persebaya Surabaya Dan bonek mania pun langsung seneng bos Dan tentu, para bonek mania pun sudah tidak sabar menunggu pemain asing ketiga ini akan segera diresmikan Sedangkan untuk statistik seluruhannya, pemain ini sudah menjalani pertandingan sebanyak 36 pertandingan Dan mampu menciptakan 5 gol serta 1 asis selama pertandingan yang di jalaninya Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Kolombia bersama Envigado FC Berusia 22 tahun, berposisi sebagai gelandang serang Dan juga bisa bermain di gelandang kiri Dan meniliki tinggi 178 cm, nilai haga pasar main ini sebesar 4,35 miliar rupiah Dan yang terakhir, ada back tangguh incaran Persebaya Surabaya, yaitu Ali Sesai Setelah mendapatkan kabar Josh Wilson dan Bruno Melera akan segera bergabung dengan Persebaya Dan kini terdapat kabar terbaru mengenai back asing incaran Persebaya Surabaya Pasalnya, pemain satu ini pada baru-baru ini sudah nge-follow akun Instagram milik Persebaya Surabaya Dan diakini pemain tersebut dalam waktu dekat ini akan segera merapat ke Persebaya Surabaya Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Azerbaijan bersama FK Sabail Berusia 26 tahun, berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain di back kanan ataupun gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 188 cm, nilai haga pasar main ini sebesar 4,35 miliar rupiah Jadi, ketiga pemain tersebut dikabarkan menjadi target pemain asing yang diincar Persebaya Surabaya pada kali ini Dan dalam waktu dekat ini, besar kemungkinan ketiga pemain tersebut akan segera diresmikan oleh Persebaya Surabaya Oke, kita tunggu aja bos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih